Anggota Komisi 1 DPR Hilary Brigitta Lasut mengakui dirinya mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk membatalkan permohonan bantuan pengamanan atau ajudan dari TNI-AD. Adapun Hilary mengatakan secara aturan etisnya surat dibatalkan dengan surat. Dalam surat tersebut Hilary menyatakan menarik kembali surat permohonan penugasan anggota TNI-AD sebagai ajudan pribadi serta menyatakan pembatalan atas permohonan tersebut. Anggota termuda DPR itu pun menyampaikan maaf atas permohonan bantuan pengamanan dari TNI-AD yang menjadi ramai di media masa. Ia berharap hal itu tidak mengganggu kerjasama antara TNI-AD dan Komisi 1 DPR khususnya dengan fraksi Nasdem. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen Tatang Subarna membenarkan bahwa TNI-AD menerima surat dari Hilary. Sebelumnya Hilary mengaku mengirimkan surat kepada KSAD untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Hilary menjelaskan ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat. Ia menuturkan pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dari rasa khawatir karena mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat. Sementara Dudung menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Hilary. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!